Pemirsa Menteri Dalam Negeri, Cahaya Komolo, berencana mengevaluasi semua peraturan daerah yang berkaitan dengan larangan membuka rumah makan pada siang hari selama bulan Ramadan. Keputusan menegeri ini menindaklanjuti aksi Satuan Polisi Pamung Praja di Serang, Banten yang merazia warung makan pada saat bulan puasa. Ditemui saat menggelar acara buka puasa bersama dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau KAMI di Kompleks Vidya Chandra, Jakarta baru-baru ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan aturan yang ada di dalam peraturan daerah atau perda memang harus dijalankan. Namun aparat pemerintah termasuk Satpol PP tidak boleh menjalankan tugasnya dengan menggunakan kekerasan, apalagi melukai masyarakat. Pada aparat Satpol PP, Ketua DPR meminta agar tidak melakukan kekerasan dalam merazia warung selama Ramadan. Pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan pendekatan persuasif dalam menjalankan perda, bukan dengan cara kekerasan seperti yang selama ini dilakukan. Saya setuju kita semua harus menegakkan nilai-nilai agama, supaya semua warga negara itu menghormati orang yang sedang menjalankan ibadahnya dengan baik, ibadah puasa, kan begitu. Nah tetapi bukan berarti kita menegakkannya itu dengan cara kekerasan, dengan cara yang tidak manusiawi. Kita tahu bahwa Islam ini menyukai kedamaian, Islam itu menyukai kita dengan pendekatan persuasif, Islam anti kekerasan. Sekretaris Jenderal Kahmi Zubandrio mengatakan, perda pelarangan membuka warung makan di siang hari selama bulan Ramadan perlu ditegakkan dengan bijak, apalagi tujuan dari perda tersebut sangat baik. Yang ini untuk saling menghargai antar sesama penganut agama yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, namun dalam menjalankan aturan tersebut tidak boleh dengan cara kekerasan. Kita lihat kes yang ada di Banten itu, rasanya memang kurang pada tempatnya, di mana akhirnya dagangannya itu diambilin dan secara tidak bertanggung jawab. Jadi menurut saya perda memang sebaiknya dilaksanakan, tetapi kalau ada yang menyimpang, kita lihat dulu sebenarnya penyimpangannya itu sebuah mana sih.